Alhamdulillah akan dikenakan sebetan sebanyak 80 kali tapi bukan sebetan yang kerajaan tuh nah kerajaan tuh sekali udah belah, udah belakang 2 kali 3 kali udah hitam sebetan yang dimaksudkan tuh ya satu dengan selidang satu dengan rotan lebih kurang betul aja 80 kali itu sebetan yang dalam Islam jangan dikelirukan supaya jangan sampai kita nanti salah anggapan 100 ya kena sebetan 100 kali jadi kita pernah melihat melakunya hukuman sebetan pada saat tersebet satu kalipun belah belakang sampai darah terpacut pada satu ya Allah kalau sampai 100 macam mana ini bukan hanya setakat mematikan saja tapi mematikan anak cucu keturunan yang ada dalam karena dengan macam itu katanya orang yang kena subat kejantanannya akan hilang kejantanannya akan hilang dengan subatannya 2-3-4 kali rapsosarnya belakang hmm asyad subatannya ada dalam agama bagaimana itu tadi atau ada bahwa sulepah yang hatib itu walaupun macam itu ini dengan sosial-sosial jarang ini dengan seledang jadi dalam jumlah hitungan semuanya 80 kali untuk orang yang menuduh istri atau menuduh sesiapa saja seperti di waktu yang beberapa tahun yang lalu tanpa dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi lagi-lagi kaktil kah atau tilang kah atau dengan kamera kah tak ada tak ada masuk dalam kita tidak kaitkan kemana-mana tapi kalau dikaitkan kaitkan saja jadi sperma tidak boleh dijadikan sebagai bukti sperma emangnya boleh daripada siapapun janganlah dengan subatannya sekarang bisa bisa daripada ular pun sudah dapat dikeluarkan apalagi dengan subatannya begitu mudah jadi harus terbukti dengan 4 orang saksi dengan penyaksian mata kepalanya dengan penyaksian yang sama yang satu mengatakan hari senel yang satu mengatakan hari selasa yang satu mengatakan di taman tun apa yang satu mengatakan di taman haji ismail sudah boleh harus di tempat yang sama pada waktu yang sama dengan penyaksian yang sama dan sama-sama melihat benda itu masuk sampai ke sana kalau yang satu kata sana tidak pasti cuman mungkin seakan berperlukan saja kalau yang satu tidak sabit nah jadi bagaimana Nabi kita bersabda kepada Umayyah bin Hilal atau Hilal bin Umayyah al-bayinatu al-haddun al-adhani buktikan dengan 4 orang saksi atau belakang kamu akan disubat sebanyak 80 kali ya Rasulullah ini benda pasti saya tengok saya tidak mereka yasak Nabi kita bersabda saksi atau sebanyak 80 kali demi Allah Allah akan membebaskan aku daripada hukuman tersebut terus Allah turunkan ayat berle'an nah setelah berle'an suami mengangkat sumpah lihat ini banyak 5 kali bahwasannya dia betul terhadap tuduhannya betul dalam tuduhannya mengenai istri melakukan hubungan dengan siapa dan yang kedua penyaksanya seperti itu wawahi dia bersaksi bahwasannya istrinya telah terbabit melakukan hubungan di luar nikah dengan siapa kali kelima dia kata dia sanggup untuk menerima alat Allah dan berlumpan boleh mengelakkan hukuman riwat hukuman zinah atau hukuman tuduhan tadi itu itu dengan rajam sampai mati karena dia dituduh oleh suaminya pada asal suami sudah bersumpah sebanyak 5 kali kalau istri tidak bersumpah dengan 5 kali untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan tersebut istri akan dirajam sampai mati kejadian dengan syarif bin sahmah di zaman rasulullah jadi perumpatan itu setelah bersaksi 4 kali kali kelima nabi kita nasihati tapi pada akhirnya kata dia aku tak nak menjemarkan dan memalukan atau menjemarkan emis keluarga akhirnya dia angkat sumpah yang kelima siap untuk menerima murka Allah yang akhirnya nabi kita pisahkan katakan saja ini perlakunya antara pasakan yang masih muda jadi Ustaz itu macam mana kita sembih dulu kan terima kasih Terima kasih.